Saya juga sering berantem sih Biasaan, temannya ibu dan anak ada-ada aja kan Tapi ya, sebenernya Ini adalah hubungan yang sangat bagus Antara mandat dan anak Iya Apa yang kamu suka tentang aku? Kalo aku... Mami kasih aku free call sama temen-temen gitu Jadi, aku boleh jalan-jalan kayak Kemana gue? Iya, jadi aku kasih kebebasan buat Keanu Karena kan Keanu tuh paling gak suka kalo aku udah mulai ngintil Karena aku udah gede gitu Oh udah gede ya? Udah, posesif Iya dong Tapi Mami posesif gak sih Keanu? Engga, gak pernah Terus Asalkan gak bad influence Asal gak bad influence Terus temen-temennya aku tahu Orang tua dari temen-temennya dia juga aku tahu Jadi aku percaya Demur segini juga maksudnya udah mulai beranjang dewasa gitu Ini juga gak sih turut andil misalnya Kayak dalam soal asmara gitu Kan udah mulai nih suka-suka Keanu iya gak sih Keanu? Apa? Ada pacar gak? Engga ada Cerita ke Mami gak? Lain gak fokus sih pacaran Asing Nanti aja kalo udah... Kalo udah lebih tua Lebih derasa Ya katanya gimana Keanu suka curhat ke Mami soal Asmara tuh is like a... Your love story lah Nah, gak pernah lah Betul sih? Iya Tapi memang temen cerita dari Keanu sendiri Emang Mami nya Atau mungkin Gimana nih kalo misalnya cerita ke Mami Kalo gak sama Mami Biasanya sama ikna Super Kami kena nampak kanan Tapi ya Tapi Gimana kita Secret is our secret gitu ya Yoi Yoi Ada batasan batasan tersendiri gak sih Kalo dari Mbak Enjel gitu Untuk Keanu gitu Apalagi udah mulai gede Engga sih aku Yang penting dia jujur Jadi Maksudnya kalo Dia mau do something Yang belum untuk usianya Gitu Yang penting dia bilang gitu ke aku Kayak misalkan dia udah pengen banget bawa mobil ya Gue bilang Kan Keanu masih umur 13 tahun Kalo misalkan bawa mobil sekarang juga belum bisa bawa mobil Karena Naif dari sini belum bisa dapet Right? Hmmmm Jadi gue kartu aja dulu Tapi nih Mbak Enjel Ini kan berarti sekitar udah ada lima bulan bareng gak sih? Sejuh bulanan kali ya Sejuh bulanan bareng gitu Ada hal baru gak sih Yang maksudnya Yang tau gitu Dari Keanu Atau mungkin apanya nih yang beda banget Aku Kayak ada bitri gitu Soalnya Mami dalem Mami gak bodoh gue jalan-jalan gitu Jadi kayak merasa track gitu Di hidup Di hidup Iya Karena aku khawatir kan aja deh Kalo aku di dalem tuh Aku Gangan dekiin gitu Kalo sekarang kan enak kan Bisa komunitasnya sama orang tua Temen-temannya Terus Tapi oh my god I didn't know that Keanu was like this Gitu Ternyata Udah dewasa banget Gitu kan Terus udah mulai ngebantuin Mami juga Gitu Karena aku masih treat Kim like a little baby aja Tapi indeed ya Oke Oke Dirty clothes on the closet Yoi Tapi Keanu suka misalnya nih Keganggu atau ada risi gak sih Kalo Mami misalnya kayak Mas tingganggu kamu kayak Baby atau bocah Yalah Aku Iya Jadi sih gitu loh Jadi gimana? Kalo lagi telepon Mami gak boleh denger Aku bilang Membayangnya Oke Membayangnya Ih ampun ya Wah gitu ya Lagi temen sama siapa sih Gak tau Gak tau Wah gitu Jadi aku tergituin Tapi it's a nice relationship Tapi kalo misalnya dari kalian berdua nih Sekompak apa sih Sekompak apa sih Kalo misalnya boleh kasih tau nih Ke penonton Atau ke masyarakat Sebenernya sekompak apa sih Mami dan juga San gitu Kalo Keanu sih pasti Misalkan Mami ayo dong Disco gitu ya kan Dia suka ngajakin aku juga gitu Cuma kemarin kan karena Memang Empat puluh hari gitu kan Sudih aku bilang itu dong bentar gitu kan Jadi aku sukanya dari Keanu Karena dia selalu ngajakin aku Misalkan dia mau Lagi kepengen coba Satu Tempat yang lagi happening gitu Terus aku bilang Iya ntar Mami temenin gitu Terus kemarin dia so sweet banget Karena apa Mami Kita ke Singapura yuk berdua aja Weee Aduh Cuma kan aku bilang Mbak Keanu Keanu kan sekarang ada Oma Jadi Kita plus phone dulu ya bentar ya Jadi kita mau dating Eh mom Gak kayak gitu lah Oh gimana? Oh salah ya? Bukan marah lagi dia Gak lah Terus kenapa ngajakin kemarin dua? Udah kan Kaya family mah bukan gitu lah Ayo Tapi tuh Keanu itu jadi wishlist kamu gak sih Maksudnya buat jalan-jalan bareng sama Mami Kamu itu pertama kali Atau udah kesukian kali? Udah lama sih dulu Itu pertama Mas belum tau Mami di dalam Aku ajak Mami kembali gitu Setelah pikir sama Mami Siku Biar ada yang kembali Ya sering banget gitu Nanti ya abis Mekam ya Bismillah ya Nah Oke Salah satunya nih Dari Mbaknya sendiri Kak ntar lagi Mau ulang tahun bener gak sih? Apa tuh? Ulang tahun Mami gimana? Nah Dua hari lagi ya Akan Mungkin ada surprise tersendiri atau gimana? Kayaknya Gak tau sih Gak Kalau surprise gak bakal di kasih tau sih Iya kan? Tapi aku tau sih Kayaknya punya planning Karena dia Diam-diam suka Arrange things gitu kan Aku tau Kami udah tau Ngerayain ulang tahun untuk pertama kalinya mungkin Gimana nih perasaannya gitu? Mungkin ngembarang Ntar lagi Sebenernya sih gak mau dirayain ya Karena mesti Ngerasa kehilangan opa juga Cuman ya Paling Praying gitu ya Iya Sederhana aja Sederhana aja Oke katanya baik Terakhir-akhir Pertambahan umur mungkin Satu tahun ntar ya dua hari lagi Mungkin maknanya seperti apa sih mbak Enny? Maknanya Every year it's crowd Jadi Setiap Pertambahan umur itu Ternyata membawa Satu Cerita Yang harus aku Perhitungkan dalam Sebelur kehidupan aku Jadi misalkan tahun kemarin Aku kehilangan opa Aku bebas Gitu kan Jadi itu semua akan menjadi Warna dalam kehidupan aku Dan mudah-mudahan Itu bisa menjadi pembelajaran Buat aku Buat piano Bawa Bertambahnya umur itu sebenernya bukan bertambah Berkurangnya umur Nah Ya kan? Berkurangnya umur Ada ucapan dari Keanu sendiri Buat maminya mungkin Apa? Ada ucapan tersendiri Buat maminya gitu Apalagi di pertambahan umurnya Sebentar lagi Semoga mami sehat terlalu Udah harus pasti Dan semoga sukses